Oke, kembali lagi di eksperimen Pac-Man Kemarin kita udah berhasil men-generate path Dan menjadikannya seperti ini, ya nggak sempurna tapi lumayan lah Oke, pada kali ini kita akan langsung membuat AI untuk menuju ke path, semua path itu Kita mau lihat dulu, ini udah dimasukin ke array kan ya Generated path sudah di-add Berarti kondisinya setelah generate path di paling bawah setelah for ini AI sudah bisa harusnya menuju ke path pertamanya Jadi kita ingin membuat suatu fungsi Yang membuat AI bisa menuju ke move point Dimana generator path ini kan move point-move point yang ada nih Nah, aku ingin membuat AI bergerak ke Index pertama dari tset ini Dari kumpulan data move point ini Dan kita akan melakukan ini di public karena nantinya kita ingin memanggilnya dari kelas lain juga Gak tau sih Ya, sepertinya begitu lah Move to the first index of generated path Move to nearest path aja mungkin ya namanya Ya, soalnya kan hitungannya terdekat gak sih Move to next point Kalau ini apa? Ini jangan-jangan kita udah buat nih sebelumnya Lama Move to next Oh iya ini Ini kita udah buat ternyata Jadi kita gak perlu buat Ini Move to next point Ini ternyata sudah to do ya Apakah semua ini to do-nya? Ya, betul semua itu Current document aja Move to the next point in array Kita cukup Move to actor Move to actor Kita kasih ke Oh kita kasih pengecatakan dulu ya mungkin ya If generated path dot Num Lebih dari 0 Dan Dan Generated path Index ke 0 Is valid Hmm Find by index Saya butuh yang find by index itu dimana lagi Kok gak bisa ya tadi Oke aku baru ingat Karena Tset gak bisa diakses seperti ini ya Kalau kita mau ngeakses tset harus Pakai iterator Dimana iterator itu yang kayak gini For Amove point Point .2 Generated path Nah terus kayak gini nih Kalau kita mau mengiterasi suatu tset Gak bisa diakses per index gitu Tapi bagusnya tset itu Kita hanya bisa mendapatkan satu nilai yang Valid Atau Daripada valid Lebih tepat Kalau dibilang Tidak ada duplikat ya Semisal Kita ada Tset Of Integer Gitu I gitu Anggap aja ya Misalnya I dot Add Satu Dua Kemudian Satu lagi Maka isi dari tsetnya ini Hanya ada Satu dan dua Dan ini akan diabaikan Karena sudah ada Nah tapi karena Kita sebenarnya ini Pointer Dan lokasi objeknya Sudah kita pastikan Kalau itu tidak ada Di lokasi yang sama Kita sudah pastikan Melalui kodenya Dimana Setiap iterasi akan Menjauh Ini juga sudah kita tes Digenerate Pad Padnya tidak ada Di lokasi yang Benar-benar Titiknya sama Maka dari itu Aku akan ganti Tset menjadi Tarray Agar Mempermudah Kita sajalah ya Tarray of AI point AI move point Pointer Tetap Coba disini Apakah Ada error Atau tidak Tidak Sepertinya ya Jadi langsung aja Dan Generated Path Index Ke 0 Aku cuma mau Index ke 0 Karena aku cuma mau Bergerak ke Index ke 0 Saja Move to Generated Path Index ke 0 Nah kemudian disini Kita ingin Nge-delete Last point That reach Nah aku ingin Nge-delete Last point itu Di Fungsi yang lain Di sebelah sini Aku ingin Delete The Apa namanya Move point That Already Reads Disini kita Delete Reach Move point Disini kita Akan Const Const Apa namanya Apicup I move point Reference Point Kita ingin Delete Point yang ini Kita create Definition If Point Dan Dan Generated Path Contains Contains Point Ini kenapa kok Nggak bisa lagi Dandannya If Point Dandan Generated Path Contain Point Ini Bullion Point ini kan Pointer Begini Aja lah Kalau Tak Bandingin Biasa Bisa Nggak Tidak Sementara Btr Gitu Nye Gimana Ini Is Valid Adakah Atau Harus Di Sepertinya Tidak Bisa Kalau Kita Pakai Reference Jadi Kita Pakai Pointer Kita Ganti Aja Dahlah Oke If Point Dandan Kemudian Aku mau Ngelock Ngelock Dulu Point Deleted Kemudian Generated Path Dot Remove Point Apakah Bisa Type Cons Cons Tidak Bisa Ya Tidak Bisa Kalau Cons Ternyata Karena Pointer Dan Nantinya Akan Di Hapus Mungkin Jadi Tidak Bisa Jadi Kita Pakai Biasa Aja Nah Yang Aku Tidak Yakin Apakah Kalau Kita Remove Terus Habis Itu Index Sebelumnya Akan Tergeser Atau Nggak Nih Kan Aku Mau Ngegeser Remove All Nggak Tau Si Aku Kita Langsung Tes Aja Jadi Setelah Generator Path Sudah Aku Panggil Aku Mau Move To Next Point Setelah For Ini Move To Next Point Terus Di Mana Pick up Pebble Pick up Move Point Di Bagian Sini Check Enemy Movement State Enemy Move To Next Point Ini Kita Comment Tidak Sia Aku Lebih Pengen Ngecek Ini Delete Path Aku Lupa Namanya Delete Reach Move Point Dan Point Yang Akan Didelete Itu This Kita Ingin Point Ini Sendiri Yang Didelete Enemy Ah Ini Ini Di Enemy AI Controller Harus Kita Geser Oke Oke Kita Copy Aja Gimana Lagi Ini Kita Kasih Class Oke Kemudian Kita Paste Kesini Kemudian Kita Create Definition Kemudian AI Con Hey Tuk Bentar Kita Ada AI Ini Enemy .gpp Mana 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 Get Delete Reach Move Point Point Tidak Tidak Perlu Dicek Karena Pengecekan Ada Di AI Controllernya Langsung Dan Setelah Overlap Dia akan Delete Reach Move Point Ini Ini Nanti Kemudian Kita Nanti Juga Harus Ngecek Ngecek Cek Enemy Movement State Disini Tudunya Udah Habis Kan Ya Sudah Habis Oke Pause Dulu Oke Udah Selesai Compile Aku Akan Ngeplay Dari Ujung Sini Play From Here Dan Ah Gak Sempet Play From Here Pause Pause Ah Tidak Sempat Aku Mau Memantau Ini Loh Loh Ini Nggak Tidak Kedilet Oh Kedilet Eh Kedilet Terpantau Ternyata Ya Ini Kita Play From Here Kayaknya Nggak Keplay From Here Si Ya Oke Kita Pantau Jadi Saat Enemy Overlap Dia akan Ngedelete Rage Move Point Kemudian Move To Next Point Dimana Move To Next Point Dia Akan Masuk Ke Index Ke 0 Index Ke 0 Oke Kita Resume Sambil Kita Lihat Isi Dari Generated Nah Tadi Sangat singkat Tapi Aku harap Kalian melihat Tadi Tadi Sempat 5 Index Sempat 4 Index 4 Index Artinya 5 Item Kemudian Setelah Di Remove Akan Kegeser Point Satunya Kemudian Point 1 Menjadi Index Ke 0 Oke Sebaiknya Sih Aku Agak Jauhan Sih Kalau Bisa Nggak Bisa Tidak Tidak Player Karakter Kak Tidak Jauhin Bentar Tidak Neda Situ Kemudian Pause Nah Kemudian Aku Ngeklik Ini Kita Lihat Ini Belum Ked Generate Karena Ked Generate Itu Waktu AI Menuju Kita Nah Itu Kan Tadi Sempat Banyak Kemudian Setelah AI Menuju Ke Point Ini Dan Ini Sudah Kedelate Dia Akan Tersisa 4 Oke Karena Sudah Cukup Panjang Videonya Jadi Kita Akan Lanjutkan Untuk Menggerakkan AI Sampai Ke Bagian Akhir Di Selanjutnya Terima Kasih